Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat seperjalanan di dalam layanan audio untuk menolong kita bersatu setiap hari. Tema Renungan kita berjudul Terguling dari Tahta. Firman Tuhan terambil dalam 2 Samuel Fasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan kedua demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, Ijinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan meladikan diri, maka aku dapat menewaskan Raja sendiri. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar sebuah tema tentang Terguling dari Tahta, dan kami boleh menyadari bahwa kehidupan ini tidak ada yang kekal. Seluruh pencapaian-pencapaian yang kami terima, yang kami dapatkan, pada akhirnya haruslah dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Adakah tahta Raja di dalam dunia ini yang langgang selama-lamanya? Kita bisa menemukan beberapa presiden dan Raja yang kemudian memerintah dengan sangat lama, sangat lama luar biasa. Namun pada akhirnya mereka akan turun dari tahta. Baik turun karena usia, baik turun karena pergantian, atau baik turun karena digulingkan, terguling dari tahta. Kita bertemu dengan satu pribadi, yaitu Daud. Daud yang dipakai oleh Allah luar biasa. Di dalam proses perjalanannya, dia menjadi satu-satunya pribadi yang bisa melawan Goliat. Tak kalah semua orang takut mundur. Dan rasanya secara hitung-hitung matematika, secara kemampuan, tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Atau dengan kata lain, Daud pasti terkalahkan. Namun, Tuhan mampu mengangkat Daud. Tuhan mampu menjadikan Daud, tidak hanya mengalahkan Goliat, tetapi menjadi Raja buat bangsa Israel. Di dalam proses mengalami kemenangan demi kemenangan, bagaimana Allah menyertai, dan bagaimana Daud kemudian menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan. Namun kelengahan, namun karena kesombongan, karena gila kekuasaan, gila kepada wanita, menjadi pribadi yang paranoid, dan menjadikan dirinya pusat segala galanya, dan menjadikan dirinya Tuhan, kita paham dengan jelas sahabat seperjalanan. Bagaimana kemudian Daud, membunuh Uriah, lewat tangan yang lain, mengambil istrinya, belum kemudian perbuatan-perbuatan yang lain, yang mungkin tidak tercatat di dalam Alkitab. karena usia Daud yang sedemikian panjang, entah apa lagi yang dilakukan. Hal-hal yang sangat umum, dari yang Raja adalah memiliki banyak istri, memiliki banyak gundik, kemudian melakukan tindakan kesemenang-wenangan. padahal dengan jelas Alkitab mengajarkan, bahwa kesetiaan pasangan itu hanya satu orang dengan satu orang, berlawanan jenis, yang dibangun di dasarkan kebenaran firman Allah, itu yang bernama dengan rumah tangga. Tidak ada seorang pun, yang akan terus-menerus berada di atas, dan kita terbukti, yaitu Daud terguling. Kita paham dengan jelas, siapa itu Ahit Tophel? Ahit Tophel adalah penasehat Daud, yang kemudian beralih menjadi penasehat Absalom. Absalom adalah anak Daud. Anak Daud pun, karena keberdosaan Daud, kemudian Absalom, melakukan penyerangan, menggulingkan Daud, Ahit Tophel, juga adalah satu pribadi, yang awalnya penasehat Daud, namun kemudian setelah menjadi penasehat anaknya, itu Absalom, berencana untuk membunuh Daud. Bagian bacaan Alkitab yang kita baca tadi dikatakan, Ahit Tophel berkata kepada Absalom, izinkanlah aku untuk memilih 12 ribu orang, aku akan bersiap mengejar Daud pada malam ini juga, karena Daud di dalam pelarian, bersama dengan prajurit-prajurit setianya. Dan apa yang firman Tuhan katakan, aku akan membunuh dia, menewaskan raja itu sendiri. Sahabat seperjalanan, tatkala kekuasaan, baik yang diterima Daud, baik yang diterima Saul, baik yang diterima Absalom, atau siapapun rajanya. Tatkala kepercayaan-kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin kita bukan raja di zaman terdahulu, mungkin kita menjadi orang yang punya kekuasaan pada bidang-bidang tertentu, maka hakikatnya sesungguhnya kita adalah raja bagi lingkup tersebut. Kita menjadi raja buat pegawai-pegawai kita, seorang guru, seorang dosen mungkin menjadi raja buat mahasiswanya, buat siswanya, atau para aparat-aparat pemerintah menjadi raja buat yang dibimbingnya, buat masyarakat, atau kemudian negara-negara adidaya menjadi raja karena kekuasaannya buat negara-negara yang lemah, yang bisa ditundukan, yang bisa ditaklukkan. Apa yang akan timbul, dosa apa yang akan timbul, tatkala kita menjadi raja pada bagian kita masing-masing, kesewenang-wenangan, kesombongan, tekanan, ketidakadilan, kemunafikan, kemudian dosa-dosa lain yang dilakukan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, tatkala kita diberikan kemajuan, kita didudukan di tempat tertentu, kita diberikan berkat oleh Allah. Pada saat awal-awal mungkin kita seperti Daud, kita seperti Saul, kita seperti raja-raja lain, yang dengan setia, dengan penuh ketakutan, dengan penuh rasa hormat kepada Allah, menyadari setiap berkat, setiap pewenang, setiap kuasa, setiap potensi yang ada pada kita, berasal dari Tuhan. Lalu kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut. Namun setelah kita memiliki cukup lama, makin berkembang, ada ketakutan orang kepada kita, ada ketundukan yang ada di bawahan kepada kita. Maka salah satu dosa yang menggoda setiap orang adalah, dia menjadi raja untuk dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Siapapun dia, itu bisa berbahaya, bahkan rohaniawan, pendeta hebat sekalipun, bisa lupa bahwa, yang perlu disembah, yang perlu ditaati, yang perlu diikuti, adalah suara Tuhan, bukan suara pribadinya. Sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan ini, biarlah kita boleh menyadari, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Termasuk tahta-tahta kehidupan kita pun, akan berguguran, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi, karena faktor usia, karena ada kekuatan yang lebih besar, atau karena kesalahan kecerobohan, kesemenang-enangan, hanya digulingkan oleh orang, yang tidak suka, karena kita sudah melakukan banyak kebunuhan, tatkala seluruh kepercayaan itu, ada pada tangan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kita menjadi raja di atas pikiran kita, kita menjadi raja di atas perasaan kita, kita menjadi raja di atas, kata-kata dan mata kita, artinya, kitalah yang menguasai, akan seluruh kehidupan kita, namun maukah, tatkala itu menjadi bagian, yang kita miliki, yang ada dalam kendali kita, maukah kita punya ketundukan, kepada Allah, sehingga setiap berkat yang kita terima, setiap anugerah yang kita rasakan, itu dipertanggungjawabkan, kepada Allah, dan digunakan buat kemuliaan Allah, bukan dipakai buat kesemenang-enangan, bukan dipakai buat kepentingan pribadi, dan bukan dipakai untuk perbuatan-perbuatan dosa, yang bisa dengan sangat leluasa, kita mainkan, karena kita punya kekuasaan. Ingat baik-baik, tata sehebat apapun, terbuat dari emas permata, tata setinggi apapun, akan terguling dengan alasan-alasan tadi, dan yang paling utama, Tuhan bisa menggulingkan engkau dalam sesaat, kalau kita tidak punya ketahatan, mari dengan rasa hormat, kita mengembalikan segala kemuliaan buat Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada engkau, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk menyadari, tidak ada tahta yang kekal dalam dunia ini, dan biarlah seluruh yang kami miliki, kami kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.